Jadi, ini sudah mulai record ya, ini nanti akan saya upload ke YouTube. Karena tadi live streamnya gagal ya, sorry banget. Kita akan coba share screen. Sudah masuk, share screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini ya, masuk ya. Masuk ya, share screennya ya. Iya. Ini VB6, ya oke. Saya mengulangi lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mas, Mbak. Sekali lagi saya mohon maaf dulu. Sekali lagi saya mohon maaf dulu karena live streamnya tadi malah gagal ya. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Dan ternyata belum tampil di tempat kalian. Tapi enggak ada yang saya tahu. Saya juga enggak tahu kalau belum tampil. Begitu ya, Pak. Oke. Untuk hari ini ya, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya mau membahas ini dulu. Saya mau membahas latihan yang sudah saya berikan di sini. Jadi, nanti dia menampilkan skor ya. Menampilkan skor di sini. Ketika gambar ini tampil, skornya akan bertambah. Nah, karena secara logika, ketika gambar ini muncul, skornya baru nambah. Nah, skor gambar ini muncul ketika... Mohon maaf, itu di-mute saja, Mbak. Yang ada ayamnya ya. Nah, ini... Sur titik mulu, Sur. Ini ya, jadi gambar ini muncul ketika angkanya di sini muncul angka 9. Nah, angka ini nanti munculnya ketika kita klik putar, kan. Berarti di otomatis secara logika skornya ini nanti, untuk menampilkan skor ini berarti skripnya ada di tombol putar. Kita klik dua kali, tombol putar. Nah, ini skripnya. Sudah tampil belum skripnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terbaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kita mau nginil webnya enak ya. Dan Pak Agusi ini aneh-aneh wajahnya. Biasa-biasa lopo. Jadi, ini nanti skripnya seperti ini. Label 6. Label 6 itu apa sih? Label 6 adalah label yang ini. Jadi, label ini saya beri nama. Label 6. Maka, label 6.caption. Jadi, caption dari label 6 itu isinya adalah caption label 6 ditambah 1. Jadi, disini nanti label 6-nya adalah 0 ditambah 1. Jadi, ketika muncul angka 9, nanti label 6-nya akan ditambah 1. File ini fungsinya apa? File ini fungsinya adalah untuk mengubah string, tipe data string menjadi tipe data double. File, kurung buka. Nah, ini munculnya seperti ini. Thing as double. Jadi, nanti kalau dia tidak dirubah menjadi double, itu nanti akan ada beberapa yang, terutama yang ada di text box. Kalau di text box tidak dirubah menjadi double, maka nanti ketika dijumlahkan, ya misalkan di dalam text box-nya ada angka 0. 0 plus 1. Jadi, jadinya munculnya adalah 0, 1, bukan 1. 0, harusnya kan setelah 0 tambah 1 jadi 1. Tambah 1 lagi, harusnya jadi 2, tapi jadinya nanti 0, 1, 1. Itu kalau dia text box, kemudian mau kita jumlahkan, tapi tidak kita ubah menjadi double dengan cara penggunaan script file. Ya, ini script-nya. Jadi, kalau misalkan mau nambah, skornya nambahnya 10, ya ini tinggal kita ganti text-nya jadi 10. Itu untuk yang latihan yang saya berikan minggu lalu. Ini saya jelaskan karena Mbak Hilda, ya itu tanya, Pak itu caranya gimana, Pak, biar bisa mimpul skornya. Saya tambahi kok malah error, ya. Jadi, ini saya jelaskan sekalian. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, kita lanjut. Lanjut ya. Oke, selanjutnya saya akan... Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tambahan ya, materi-materi barunya. Ini tampil ya, PDF-nya. Tampil, Pak. Oke, siap. Ini begini. Untuk materi selanjutnya adalah penggunaan dari option button. Option button itu apa sih? Option button. Option itu pilihan button itu adalah tombol. Jadi, tombol untuk memilih. Di sini nanti... Ups, ada yang mau berlaku ini. Saya tidak berpilih. Oke. Ini ya. Jadi, untuk option button-nya, fungsinya adalah memberikan pilihan. Di sini contohnya memberikan pilihan warna merah, dunia, dan hijau. Apa lagi? Misensia eis. Eis biu ya mongol. Jahat di. Merti yang ada yang tampil. Kok ada orang ngomongi. Orang nge-chat wb, chat wb, chat wb, chat wb, wb. Eis, eis. Oke. Kembalik lagi. Saya lanjutkan. Di sini... Eee... Zen button untuk pilihan ya. ini objeknya nanti ada form yang jelas ya label untuk tulisan mengubah warna label dengan option button ini kemudian option button ini tombolnya seperti ini option button bunter-bunter bolong di sini option button satu merah option button 2 kuning option button tiga adalah hijau oke pilihan pertama pilihan kedua dan pilihan ketiga artinya kalau cowok harus memilih tiga itu ya enak oke kita bahas skripnya option satu klik jadi ketika option satu ini kita klik maka warna font ya for color ini warna font dari tabel judul akan berubah menjadi red merah ya ini juga sama jadi tidak perlu saya jelaskan yellow kuning red merah yellow kuning hijau kalau di power itu kayak gitu ya oke saya akan praktekan like this saya buat yang baru standard ya seperti ini saya buat labelnya tidak akan saya buat terlalu besar menggunakan dan kemudian ya saya buat selepas Football dan klik kemudian kemudian saya pindah posisi yang tengah saya ubah font nya saya fold kemudian ukurannya saya seperti ini kemudian saya tambahkan option button ini ya, gunter-gunter kolong tengah ini ya option button dan oke kemudian untuk captionnya diubah menjadi merah kemudian kita berikan scriptnya, jadi logikanya adalah ketika kita memilih merah, maka label ini jadi merah, ketika kita klik kuning, ini berubah menjadi kuning, berarti karena logikanya begitu berarti yang dikasih script adalah yang ini, kita klik dua kali kemudian kita ketikkan scriptnya ya itu labelnya tadi tidak saya beri nama, label 1 ke core color sama dengan BB red, nah ini enaknya untuk yang BB 6.0 dia tidak case sensitive nanti dia akan secara otomatis berubah menyesuaikan dengan nama yang sama oke hasil 1 dot core color sama dengan BB gilis oke lagi hasil 1 dot setelah color sama dengan BB green oke kemudian kita coba ini ketika dia terpilih merah dia buka jadi merah kuning hijau ah kuning hijau ah kuning oke seperti itu untuk penggunaan dari option button saya stop pairing dulu silakan kalau ada yang mau ditanyakan monggo saya teri kesempatan untuk bertanya is 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 kok jahat is mau livestream orang muncul orang ngomong is wiki is wah jan marai bulan balini is gitu hai oh ngamor kok kan dia nih apa bok yang ngomong picet neng wapak laung munculnya baru kayak gini ngomong piye gitu ini malah penak ya rana delay daripada livestream mau delay ini abduh hai mbak Hilda ini katanya google meet Hilda Pertiwi juga ada disini halo mbak Hilda gimana ada yang mau ditanyakan gak untuk materinya tadi tak ada tak ada tak ada tak ada ya saya coba saya coba lanjut lagi aja lah ya iya mbak oke ini muncul gak db6 muncul gak share screen saya muncul gak belum hello hello ini gelap gelap ya listriknya mati po oke oke nah aku ngomong ngomong suara nanya tak share screen semuanya aja lah iya iya karena koneksinya mbak sorry ya nah ini muncul ya oke aneo dis muncul ya muncul pak we sudah pak oke selanjutnya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia padahal saya orang Jawa ya logatnya seperti ini mak 2 ini oke selanjutnya kita akan sorry sorry ini OBS ini belum saya stop ini oke selanjutnya adalah checkbox ya checkbox itu fungsinya untuk apa sih fungsinya checkbox itu digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan kalau option button kan harus memilih salah satu kalau checkbox itu dia digunakan untuk memilih lebih dari satu nah contohnya disini adalah put dan italic jadi sudah ada scriptnya scriptnya seperti ini nah untuk checkbox kita harus menggunakan conditional fungsinya supaya ketika checkboxnya itu dihilangkan maka dia tidak aktif ketika checkboxnya dimunculkan berarti dia aktif gitu ya disini if check satu value sama dengan baby check ini pada jika kondisi dari check satu itu adalah check kalau centang maka label satu font bulgia diaktifkan selain itu selain itu maka artinya selain itu adalah berarti disini uncheck tidak ditentang maka font font nya adalah force ini juga sama mungkin n ini untuk menutup sebaiknya kita langsung saja saya praktekan ini nah kalian untuk ini yang option button dan check box karena disini kan dia jadi satu halaman ini kita buat dia menjadi satu project saja dengan yang tadi check box nya ini jadikan satu dengan project yang option button tadi seperti ini terus cara untuk menambahkan form nya bagaimana ini bisa kita klik kanan saja add klik kanan pada project explorer klik kanan add kemudian form atau kita bisa juga gunakan toolbar yang ada disini add form mungkin kita pilih form ini tinggal kita buat mengubah text dengan check form l kemudian ini saya upload di tengah dan fontnya saya buat biar lebih besar sedikit dan saya fold, nggak usah saya fold ya, regularize-nya karena nanti kan ada isi fold seperti ini, kemudian checkboxnya yang ini ya kotak-kotak onogen tangi, kalau yang option button belet-belet golong tengah, ini checkbox yang ini saya kasih yang fold fold saya kasih fold kemudian saya tambahkan satu lagi oke, checkbox ini ada italic di italic italic ini saya piringkan ini seperti ini kemudian saya kasih tombol satu lagi di modulnya untuk selesai atau keluar oke keluar oke nah kemudian kita tambahkan scriptnya kodenya disini yang paling terkembang dan yang ini namanya label satu disini saya beri script ya kita cek satu cek satu dot value sama dengan pb cek ketika dia kondisinya dicentang dan maka tatl1 dot font sama dengan true else tatl1 dot font tumpul sama dengan false ini and if ok kemudian satu lagi oh ok balik if cek 2 dot value sama dengan pb cek sama ya dan tabel 1 dot on kita link sama dengan true else selain itu tabel 1 dot on kita link sama dengan false ini hasilnya kemudian kita coba ini ya jadi kalau disini ada dua, lebih dari satu form untuk menjalankan form yang lain, kita atur dulu di project kemudian properties kemudian disini startup objeknya kalian pilih yang mau dijalankan pertama yang mana karena yang form 1 itu yang option form 2 ini yang cek jadi saya pilih yang form 2 oke kemudian baru dijalankan ini seperti ini font bold ini dia berubah jadi bold font italic bold dan miring ketika ini di nonaktifkan dia kembali seperti oke ada yang mau ditanyakan silakan saya beri waktu untuk kalian bertanya tidak ada yang mau tanya tidak ada yang mau tanya tidak ada yang mau tanya tanya belum mbak jelas ya oke siap jelas pinter banget ini saya share lagi ini ini adalah checkbox tadi checkbox kemudian option box option button kemudian selanjutnya ada combo box dan list box nah combo box itu fungsinya sama seperti apa apa namanya option button yang mana kita harus memilih salah satu tapi dia tampilannya seperti ini kotak kemudian ada tanda panah ke bawah ini seperti ini kalian nanti buat ya ini saya buat lagi pom baru oke ini komponennya list box combo box sama comment buttonnya di iya list box yang ini yang combo box combo box buat list boxnya ini ini combo box kemudian ada tiga eh berapa tadi tiga comment button ya benar ya oke seperti ini kemudian kita atur properties nya oh iya ini ada lapelnya ya pilih nama pilih 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 oke oke kemudian ini ada script nya disini ada private subblock form load jadi ketika form nya itu dimuat maka ya combo box nya combo box add item jadi dia menambahkan item pilihan pada combo box berupa apple tambahkan lagi item pilihan pada combo box berupa durian rambutan dan coppire jadi ini form load ya kita tambahkan karena lagi tidak saya beri nama ya combo satu dot add item sama dengan add item apel durian rambutan atau rambutan oke next ya disini private sub tambah ya jadi ketika ditambah maka di list box nya ditambahkan dengan yang dipilih di combo box oke list list 1 dot add item spasi combo 1 dot text oke ya ya kemudian cmd hapus list box nya remove item list nama list index list list 1 dot remove item list 1 dot list index ini kemudian kemudian clear nya disiukan disiukan list 1 dot clear ini nanti hasilnya seperti ini saya jalankan project ke project properties kemudian ini saya ubah menjadi form 3 supaya dia fokus ke ini saya jalankan ini seperti ini tampilannya ini saya pilih apel kemudian tambah maka apel ini akan muncul disini saya pilih durian nanti duriannya akan muncul di list box dan seterusnya papaya rambutan saya tambah rambutan lagi nah ini rambutan yang ini mau dihapus ya ini di klik kemudian hapus dia hilang klik hapus papayanya hilang ketika bersihkan dia jadi kosong oke seperti itu untuk apa namanya penggunaan list box dan combo box yang mana materi hari ini adalah kita fokuskan untuk penggunaan pemilihan pemilihan dari data gitu ya jadi mau milih yang mana itu pakainya bisa menggunakan option button ketika kita harus memilih salah satu dari pilihan option button bisa atau combo box juga bisa kemudian kalau mau memilih lebih dari satu kita bisa gunakan checkbox oke oke kemudian disini ada tambahan ya memberi nama control sebaiknya ini disarankan kalau kalian membuat sebuah project kalian menambahkan objek seperti label seperti combo box textbook image itu sebaiknya diawali namanya diawali dengan cvo untuk combo box chk untuk checkbox cmd untuk command button dan seterusnya jadi ini fungsinya supaya kita tahu nama itu untuk objek apa dan juga kita bisa lebih mudah mengingatnya misalkan kita tambahkan option button untuk sorry combo box untuk jenis kelamin ya kita kasih nama combo box yaitu cvo jenis kelamin atau bisa kita singkat saja juga boleh cvo j kelamin itu juga boleh cvo jk itu juga boleh atau yang penting kalian mudah mengingat dan diawali dengan awalan yang berhubungan dengan kontrol yang kalian gunakan ini propertinya untuk setiap apa namanya setiap objeknya ya jadi disini ada backcolor cancel caption default ini macam-macam ya nanti bisa kalian baca karena ini banyak banget walaupun saya jelaskan juga nanti kita penjelasannya lebih baik kalau langsung ke prakteknya jadi misalkan seperti tadi font itu tadi saya ngubah font fungsinya untuk apa saja itu bisa saya jelaskan disitu karena kalau kita teori cuma teori gini saya rasa nanti nanti lupa ini ada event comment button untuk comment button itu nanti ada event klik double klik ada mouse move nanti di prakteknya saja sekalian kita bisa membahas jari lebih enak kemudian disini ada project properties fungsinya untuk mengatur form mana dulu yang akan ditampilkan oke kemudian disini juga ada komponen dari list box ada add item add item itu fungsinya untuk menambahkan pilihan di kombo box dan juga list box kemudian remove item itu menghapus pilihan salah satu pilihan yang ada di dalam list box kemudian clear ya kombo clear dan list clear itu menghapus semua pilihan oke saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian karena materinya juga sudah habis kira-kira ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau tanya tidak ada ya Mbak Hilda pertanyaan kamu yang apa namanya scriptnya bagaimana itu sudah saya jelaskan ya tadi ya ini saya nanti saya kirim grupnya ke grup oke gak ada yang mau tanya nih oke bu ketua belum belum ada belum ya coin insyaallah yakin insyaallah yakin oke kalau tidak ada yang ditanyakan nanti saya upload pulang ya untuk kalian absensinya kemudian apa namanya kalian nanti absen lagi ya tapi nanti saya kasih tau ya oke terima kasih untuk pertemuan hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati